Daging Unggas Unggas juga diketahui memiliki kandungan protein yang tinggi, serta kayakan vitamin dan juga mineral. Unggas yang paling umum dikonsumsi adalah bebek dan juga ayam. Dua jenis ungas ini juga kerap ditemui, baik di warung kaki lima atau restoran guys. Namun masih ada lho beberapa jenis ungas lain yang bisa diolah menjadi masakan yang tak kalah lezatnya. Dan berikut ini, Semacam TV telah merangkum beberapa olahan ungas yang unik dari perbagai negara. Yang pertama adalah menu olahan kalkun guys. Di video terlihat dua ekor kalkun berukuran besar yang akan diolah menjadi makanan olahan khas Azerbaijan. Uniknya, kalkun ini akan diolah menggunakan teguh kayu tradisional nih guys. Pertama-tama potong kalkun menjadi beberapa bagian. Eits, jangan bingung dulu ya. Potongan kalkun juga bisa disamakan seperti memotong ayam atau bebek. Hanya saja diperlukan tenaga ekstra, karena ukurannya yang super jumbo. Iris tipis bawang bombay dan bawang merah. Potong juga beberapa buah kuinsi dan paprika sebagai polengkap. Kupas dan potong wortel serta cabai guys. Tambahkan merica dan garam, lalu aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya, tempatkan potongan kalkun di atas panci. Lalu tamburi dengan bumbu dan sayuran yang sudah dipotong. Jika sudah, letakkan kembali potongan daging kalkun hingga beberapa lapis. Tambahkan juga air secukupnya dan panaskan beberapa saat ya. Campurkan garam, black pepper, paprika bubuk sebagai bumbu marinasi ya guys. Jika sudah, belurkan campuran bumbu ke seluruh bagian kalkun yang satu lagi. Agar matang merata dan meresap, sayat daging kalkun utuh tersebut di beberapa bagian ya. Lalu kembali marinasi dan bungkus menggunakan kertas roti dan aluminium foil hingga tertutup rapat. Masukkan ke dalam oven tradisional dan diamkan beberapa saat ya guys. Sambil menunggu matang, periksa rebusan daging kalkun di panci tadi. Masukkan chestnut ke dalam rebusan daging dan diamkan kembali beberapa saat. Setelah matang, olahan kalkun siap dinikmati bersama nasi biryani. Lantap-lantap ini sih! Kali ini kita akan memberikan referensi memasak angsa menggunakan gucitanur guys. Pertama-tama siapkan seekor angsa dan bakar bagian luar angsa. Agar bulu-bulu halus yang tersisa hilang. Jangan lupa siapkan gucitanurnya juga ya. Selanjutnya, sayat bagian bawah angsa di beberapa bagian hingga berbentuk seperti di video. Sayat juga di bagian samping hingga ke seluruh bagian angsa. Potong apel dan buah pir menjadi beberapa bagian. Jangan lupa buang bijinya ya. Potong juga wortel dan kumpulkan menjadi satu. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan yang dipotong tadi ke dalam perut angsa bersama beberapa rempah dan buah delima. Sebagai penutup, jahit bagian perut angsa agar bahan-bahan tak keluar dari perut angsa. Campurkan beberapa garam, paprika, dan juga yogurt untuk menjadi bahan marinasi. Setelah teraduk rata, oleskan ke seluruh bagian angsa hingga benar-benar merata ya. Agar lebih kaya rasa, taburkan bumbu rempah kering ke seluruh bagiannya. Jika sudah, tusuk angsa menggunakan tusukan khusus agar bisa dimasak di dalam guci tanurnya guys. Diamkan beberapa saat dan selanjutnya angsa siap disantap bersama keluarga. Menu berikutnya adalah jasmin rice and kurizem stack. Dari namanya aja, kita udah bisa tahu ya jika onggas yang digunakan adalah burung puyu guys. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan adalah isian burung puyu, yaitu daging kurizo. Selanjutnya, tumis di atas wajan lalu tambahkan bumbu khusus negara chili, yaitu mercon. Tambahkan bawang bombay cincang, lalu masak dan aduk hingga matang merata. Jangan lupa bawang putih cincang, agar rasanya makin sedap ya guys. Selanjutnya, masukkan nasi, aduk dan masak hingga matang merata. Seperti nasi garang ya guys. Lalu dinginkan. Tahap berikutnya adalah mengolah burung puyuhnya. Pertama-tama, taburi garam secukupnya ke dalam perut puyuh. Lalu masukkan adonan nasi dan ikat. Jika sudah, masak burung puyuh di api sedang sambil menunggu matang. Siapkan satu wajan lagi ya untuk membuat sausnya. Panaskan bawang merah cincang, lalu taburi garam secukupnya. Taburi kembali dengan mergan, white wine, dan juga jus buah delima. Panaskan hingga saus berkurang. Untuk burung puyuhnya, jika agak kecoklatan, matangkan ke dalam oven ya, dan tunggu beberapa saat. Saat saus mendidih dan menyusut, saring saus dan tuang kembali ke wajan. Namun tanpa api ya. Campurkan butter tawar dalam saus, lalu putar-putar deh, agar butter mencair perlahan. Selanjutnya, siapkan campuran salad dan sajikan bersama daging puyuh, serta saus buah delima yang tadi tuh. Nah, itulah guys, beberapa olahan unggas yang bisa diolah dan tak kelahan lezat serta unik dari unggas pada umumnya. Gimana nih, kalian tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa! Jangan lupa!